Nah makan itu jangan ditiupan Siapa yang ditiup? Kalau ditiup itu Gitu Iya, karena kalau yang panas-panas itu jangan ditiup ya Pak Karena kalau ditiup itu Apa? Ada Ada jad abab itu Ada yang perlu kebanas Bakteri Jadi penyakit Kalau saya jangan ditiupin atau? Jangan ditiup Berarti Sebelum masuk ke Indomie juga Kan di mulut dulu Berarti udah mati Aduh 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 Asih belajar tadi ya Kita mau makan dulu nih Ini timun Bumat timun Botenk 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 Hahaha 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 Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan Dibudahkan 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 Amin Amin Nah di vlog kali ini Saya mau Mengenal Lingkungan Tempat tinggal ya Kang Iya Jadi biar kamu tahu Duh Iya Biar kamu tahu Biar gak nyasar Biar gak nyasar ya Sekarang ngucut-ngucut Lencangan sendiri Iya Sekarang saya mau Keluar sendiri Mau lihat Suasana Harusnya Harusnya kan abdulillah Itu kirim lokasi Duk ke saya disini Takutnya nyasar Oh gak lah Masa nyasar Kemarin kan saya Udah pernah ke sana Ke bawah Oke siap Oke guys Saya mau Gebrak tanah ya Gebrak tanah Tujuh kali ya Berarti Nah guys Ini gunung Yang dibongkar Beledak ini Beledak ini ya Oke Kang Oke siap Oke siap Mau yang warna ini hijau Oke siap Nah sekarang Biar Teman-teman tahu Seberapa Jauh dari apartemen Ke warung ya Jadi di depan itu Ada Warung Banggali Kalau gak salah Bukan Hindi ya Orang Bangladesh Yang jaga Tokonya guys Dan ini Sebelah kanan saya Perhotelan Jamaah Haji ya Di Al-Jijia Lihat Masya Allah Kotelannya sangat Megah guys ya Dan ini Di sebelah kiri Lagi proses Pembikinan hotelnya Guys Ini baru Bikin fondasi ya Tuh Lihat Jadi disini Banyak sekali Gunung-gunung Yang Dibongkar Ataupun Diancurkan ya Coba Coba lihat guys Tuh Di atas gunung Rumahnya Masya Allah Mantap Banget Tuh Lihat Ini Perhotelan itu Di depannya Gunung Itu gunung Semua Nah Nanti Hotelnya itu Seperti ini Gambarnya ya Nanti kalau udah jadi Seperti ini guys Masya Allah Kabarok Allah Ya Bagus Bagus Al-Olayan Banyak banget Investasinya Jadi ini Sengaja Saya share ya Seberapa Jauh sih Dari tempat tinggal Ke tempat Pembelanjaan ya Toko biasa guys Supermarket ya Jadi Yang jaganya Orang Hindi Insya Allah Saya gak bakalan Nyasar ya Saya juga sambil Pengenalan lingkungan ya Jadi harus tahu guys Jangan Diam di rumah Terus ya Jadi biar tahu Seperti apa sih Lingkungan Di tempat tinggal Saya ya Tuh Lihat Ini Batu ya Ini batunya Seperti apa sih Tuh Batu cadas Ini Diancurin guys Nanti mau Dibikinkan hotel ya Katakan Alman itu Lurus Belok kiri Lurus Mentok Belok kiri Masa iya Saya Nyasar Lihat Ini Pohon bidara Nah Berarti disini Lurus Mentok Belok kiri Katanya Ini apa sih Berisik Oh Pengisian air Nah Jadi Kalau Di dalam guys Seperti ini ya Ini Perhotelan ini Sebenarnya Ini perhotelan Bintang Berapa ya Bintang 2 Mungkin lah Soalnya Permalamnya itu Murah Sekitar 150 Bahkan Sampai 100 real Dan Disini Adem banget Ini Pohon Ini guys Pohon Bung Karno ya Tuk Lihat Ternyata Banyak banget Pohon Bung Karno Di Kota Mekah Nah Jadi Seperti ini Guys Kalau Di dalamnya Ya Perkomplekan Kalau ini hotel Perhotelan Kalau ini Apartemen Nah Jadi Seperti ini guys Situasinya Sepi juga Ternyata Jadi Jadi Memang Di Arab Saudi Itu Sepi guys Tidak Bertetangga Kalau di Ketama Jam Segini itu Soleh hari itu Rame Biasanya Pada Nongkrong Di depan Rumahnya Kalau disini Di Kota Mekah Jangan Harap Kita itu Bisa Tegur Sapa Dengan Tetangga Ya Sepi banget Mentok Nah Ini Saya Sudah Mentok Mentok Belok Kiri Katanya Berarti Kesini Kalau Kiri Kalau Kesana Kejauhan Itu Ketanang Mentok Belok Kiri Nah Berarti Ini Mentok Belok Kiri Oh Ini Berarti Tokonya Oh Iya Betul Ini Tokonya Oh Ternyata Ada Pangkas Rambut Juga Baru Bersop Tapi Ini Bukan Yang Dulu Saya Beli Ini Beli Air Ya Ini Ada Barbershop Juga Pangkas Rambut Disini Nah Ini Tokonya Guys Sudah Sampai Berapa Menit Ini 6 Menit Nah Ini Tokonya Guys Sudah Sampai Sekarang Saya Mau cari Indomie Dulu Kanalman Itu Pengen Bikin Ini Apa Bikin Bakwan Mana Ya Ada Ini Terigu Terigu Sepertinya Indomie Juga Tidak Kelihatan Terigu Sebelah Sana Ada Oh Ini Indomie Guys Ini Satuan Gak Ada Yang Plastikan Kita Cari Saos Dulu Mana Saos Ya Ini Keliling Keliling Dulu Guys Soalnya Ini Saya Pertama Kali Ini Ketoko Ini Pengenalan Dulu Gak Tahu Dimana Letaknya Dimana Wah Ada Sprite Juga Guys Pertama Kali Saya Lihat Sprite Disini Sprite Induman Legendaris Itu Zaman Saya Kecil Sprite Ter kamera Terima Beli Pilih . Pilih Ini Chaos Chaos Yang Besar saya cari saya mau belanja dulu ya nanti dilanjut lagi oke guys alhamdulillah ini belanjanya udah beres ya belanjanya habis 31 rial ya jadi tadi bawa uangnya 35 kembalian 4 rial ya ternyata gak begitu jauh ya dari tempat tinggal ke warung itu ya tadi yang jaganya orang mana ya orang banglades ya tapi dia bisa bahasa Indonesia guys kalau di jeda itu tempat kerja saya dulu orang India dia juga bisa bahasa Indonesia ya jadi tempat tinggal itu kesana ya terus gelok kanan ternyata gak begitu jauh oke mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya saya sudah mendoakan mudah-mudahan kalian selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh saya abrohman unudiri wabillahi topik leh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jangan lupa di subscribe nah makan itu jangan ditiupan siapa yang ditiup kalau ditiup itu gitu ditumah ditumah ditiup berarti sebelum masuk ke indomie juga akan di mulut dulu berarti udah mati berarti masih belajar tadi ya kita mau makan dulu nih ini timun guman timun goteng goteng ene 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 Terima kasih.